hai oke temen-temen selamat datang di channel crazyparadox dan sabatang di video tutorial LBBD selanjutnya kali ini kita mau main survivor keempat yaitu adalah Jake Park dimana Jack Park ini adalah seorang teknisi guys ahli teknisi dan mengedap-ngedap karena dia aslinya mungkin orang bengkel jadi apa aja sih spreeks yang yang dipunya oleh Jack Park yang pertama saya pakai itu punya namanya Iron Will dimana ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan ground of pain atau desahan atau kayak gitu tuh disembunyikan sebanyak 100% ini juga berguna banget kalau eh apa namanya kita ngelawan dokter gitu guys jadi eh kan dokter tuh bikin kita teriak ya bikin kita teriak nah Jack Park ini dua itu untuk menghilangkan itu gitu untuk dengan teriakan desahan dan gitu-gitu lah pokoknya untuk dari secara secara auditory ya secara pendengaran tuh dia disembunyikan gitu ini untuk menyembunyikan dengan desahan sebanyak 100% yang kedua adalah namanya calm spirit dimana kami spirit ini itu fungsinya adalah untuk eh jadi kita kalau ngelewatin burung gagak besarnya kalau kita waktu bergabung burung gagak terbang dan bunyi kan nah burung gagak terbang dari bunyi itu itu kan ngasih apa ya warning auditory gitu atau pendengaran ke skillnya dengan concept ini itu mencegah untuk burung gagak terbang dan menggunakan suara dan untuk mengkotor Perks namanya eh apa ya namanya eh eh lupa namanya pokoknya perks burung gagak gitu jadi kalau burung gagak terbang itu langsung ada bler ledakan di arah kilarnya itu kulitnya cuma 4 detik gitu kalau nggak salah namanya apa lupa spice from shadow kalau nggak salah nama perksnya itu untuk mencegah itu dan ini yang yang untuk meng-counter dokter tuh misalkan lagi metanya metadokter kalian wajib pakai ini kamp spirit gimana kalau ini juga mendinai kita untuk teriak gitu biasanya kalau kena dokter atau kenapa kita ah gitu kan teriak itu jadi disembunyikan gitu teriakannya eh malah mulai satu lagi guys ya penjelasan satu lagi nah perks terakhir milik Jake Park itu ada namanya saboteur gimana saboteur ini adalah perks untuk mensabotase huk tanpa menggunakan toolbox toolbox jadi normalnya si survivor itu tidak bisa saboteur guys tidak bisa melakukan saboteur dan saboteur itu eh bisa untuk apa ya kayak nge-saboteur huknya gitu hancur huk jadi kalau ada teman kita yang digantung itu kita hukian hancurin gitu biar teman kita ada waktu untuk wiggle-wiggle lagi gitu jadi untuk kasih waktu lah bukan jadi hukenya itu tidak permanen jatuh jadi hukenya itu cuma cuma berapa detik itu 10 detik kalau nggak salah hancur cuma 10 detik guys tapi itu kan lumayan banget untuk misalkan orang lagi dekat kita saboteur gitu jadi kita ada-ada kesempatan wiggle-wiggle dan lepas dari gencongan kilatnya gitu dan ini cooldownnya satu menit dan kita bisa ngelihat huk ketika survivor lagi dibawa dan saya bawa ini juga dari healing untuk heal ya Hai pemahami kit Oke kita masuk ke dalam gamenya saja Hai start streaming lagi Oke temen-temen selamat datang di game kita menggunakan karakter Jake Park Chinese guy nggak Chinese banget sini bajunya baju event guys ini mape gelapnya minta ampun nih jadi kita kalau ngedeketin huk kita bisa ngelakuin sabotage guys for the notes tapi tapi sabotage itu kalau kalian melakukan sabotage dan hukenya hancur itu ngasih auditory warning ke killer jadi ada kayak ledakan gitu guys dan kita tahu gitu kalau kamu lagi sabotage gitu jadi kalian harus pinter-pinter mainin aja guys ya pinter-pinter mainin timing dan memang fungsi sabotage itu ketika ada temen yang lagi dikejar atau begitu itu kita bisa bantu dengan cara sabo Hai sama cium aroma killernya sepertinya babi siapa ya Hai siapa tuh atau juga sih saya bersama cium bau babi tapi tapi kayaknya dia pakai roll on gitu jadi baunya beda nih atau makirnya kayak babi bukan babi ya udah kita sekitar ini aja kita eh ini aja apa namanya di peranya dulu nah tutupnya tuh kalau ada teman terjatuh kita bisa ngelihat hub yang paling deket sama temen kita kita bisa langsung ngelakuin action sabotage untuk ngebantuin temen tapi karena kita udah jauh jadi susah dan saya nanti bakalan nyobain di hit supaya kalian tahu bedanya apa kalau pakai karma spirit dan iron will siapa sih jelera itu ada Hai hah ghost face kok mau nyelamatnya deh Tuh liat tuh guys ini burung gagak kalau kita giniin nggak ada notif ya burung gagak tadi terbang oh f*** Oh enggak hmm kita coba action sabotage ini harus tricky sih memang harus tricky terus dia deket sama ini ngeheal dulu temen kita oh ah trapper trapper ternyata guys bukan babi tapi mungkin trappernya sering makan babi jadi baunya kecilnya bau babi kita lanjutin aja generator kita yang ini oh jauh tapi tuh oh iya paparapapa kita nungguin oh disitu lagi dah favorit banget nih pohon babi digantungnya berarti emang abis makan babi nih trappernya nih dia gak gantung di pohon babi loh langsung udah selamatin gg gg gila gila sadis banget sih itunya si halo apa kabar you don't need to carry me right away aish jatoh jauh lagi nih kita bisa sabo guys kita mau nunjukin dulu aja nah itu cooldownnya berjalan 1 menit guys kalo pake saboteur tapi dapet sabo gratis gitu gak perlu pake toolbox enakan disitu doang sih jadi game ini cukup fair juga sebenernya bedanya adalah enaknya kita bisa ngeliat hooknya dimana posisinya kalo pake sabo nah kita ngecleanse totem juga untuk aktifin si inner strength kita alias inner healing kita untuk ngeheal lumayan sih ini kalo buat ngeheal enak banget karena ini leperknya nancy tadinya dan kita logonya iconnya juga icon nancy katanya kalo yang ini beda katanya iconnya kalo kita gak punya nancy karena aku punya nancy punya karakter eksklusif dbd jadi aduh di basement ya ayya basement udah nyaletin gak ya tapi dia udah gak bisa diselametin juga sih kalo aku kesana abis waktunya mohon maaf ya ayya dianya mati kena oke lah kita bantuin deh kita bantuin deh mati juga PR PR woi 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 이�viet dhих Mus �m masa nya dia di in poca �amping si kemungkinan besar dapat sampai camping karena tadi aku liat begitu pas kena dia langsung di hit berarti kondisinya kita ada di bawah tapi kita mau nyaletin kita memang harus punya boro time sih dan dia di kesempatan kedua kamper guys Eh gak BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB かぁ Pemper gak jadi Hayyaa 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 Astaga Bersibat Ini kalo gameplay kayak gini kita gak boleh ini guys Gak boleh ngikutin Soalnya ntar dianya menang Tuh, nah itu efek dari ini guys Efek dari Iron Will Kita kalau dipukul, kita gak desah Come here little shit Mama Unch, unch, unch I don't want to die Kenapa lu malah Camping disitu Kambing, kambing Aduh, pake Iron Itu lagi Iron Grabs Ayah, kalah sih ini Yaudah, pokoknya itulah guys ya Skill-skill yang dimiliki oleh Jake Park Yaitu, Lesabo untuk ngesabo Iron Will untuk Nyilangin desahan Dan Apa, common spirit Common spirit itu untuk Anti burung, atau anti teriak Aku bisa bilang main War Thunder ya Iya, siap, Ozzy, semangat ya Moga menang Gue harus ambil record juga kok ini Ini kalau mau bosankan Mohon maaf Karena orang-orang pada jarang main DBD Dan aku lumayan suka main DBD Killer camping guys, Mars Temen-temen yang nonton Jangan camping Usahakan jangan camping Kecuali Sekarang aku ada kecualinya guys Karena aku pun sekarang Terkadang camping Kalau Kalau Killernya kurang ajar Eh, survivor-nya kurang ajar Kayak tea bag lah Toxic lah Itu Tak camping Pak, Pak Teni Depan muka nih Langsung Kita kasih waktu aja lah Buat si itunya Crawling Cari hatch lah Oke, segitu saja video Gameplay kita menjadi Jack Park Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like Temen-temen Share ke temen kalian yang suka Main DBD Dan gimana menurut kalian Karakter Jack Park ini Apakah kalian bisa Tahu fungsi Sejati dari Jack Park Itu gameplay seperti apa Comment di bawah aja ya Stay crazy Alfa, dadah